DJI RDA keluar versi 2 Nah seperti kalian lihat Dengan gue nih ada 2 DJI RDA Jadi ceritanya Sang desainer atau si ultima faith nya Mendengarkan apa yang menjadi komplainan kita-gita Selama ini Ya setelah versi pertamanya Mungkin gue cukup Rada kasar ya Untuk memberikan komentar pedas Tentang apa kekurangan dari DJI RDA ini sendiri Kalian pasti pengen tau dong Apa aja perubahan dari versi 1 dan versi 2 Kebetulan Gue dapet versi 2 nya Ini dari ultimanya Bukan secara langsung memberikan ke gue Tapi ini dititipkan ke Temen saya Katanya ada lebih Mau di review atau enggak Ya buat gue sih Ini cukup menarik Semoga versi 2 ini bisa mengobati Kekesalan saya Semoga versi 2 ini bisa memberikan Apa yang menjadi ekspektasi kita terhadap DJI RDA Yuk kita lihat yuk Apa saja perubahannya Nah disini ada 2 buah DJI RDA Yang sebelah sini adalah versi 1 Dan ini adalah versi 2 Secara dus Ada sedikit perubahan di logo Warnanya ya Warna logonya lebih berubah Yang disini lebih UV nya lebih glossy Lebih rada gelap Dan ini agak terang Logo ultima tetap Sisanya kita lihat dari sisi sini Di tulisannya sini lebih terang Tapi tulisan sini lebih gelap Di versi 2 Bagian sini Masih sama saja Ya ini keterangan-keterangannya sama saja Enggak ada perubahan 22ml Black SS Single Airflow 510 drip tip Ultem Peak Insulator Separate Included Oke Disini ada keterangan Disproduk konten nikotin Blah 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 Terus kalau kita buka Di versi 1 Ini versi 2 Nah Pada versi 1 Warna cap ultem nya Lebih gelap Sementara di versi 2 Ultem nya lebih glossy Ya disini kalian bisa lihat jelas Jelas gak itu Di versi 1 Rada doff Rada butek Ultem nya kayak ultem Kemurahan Di versi 2 Ultem nya Mengkilat ya Cukup bersih Terlihat lebih mewah ultem nya Ya semoga rasanya juga mewah Di cap nya Warna hitam Ini hitam nya lebih matte Lebih doff Sementara yang versi 2 Hitam nya lebih glossy Lebih mengkilat Walaupun tetap Walaupun tetap ini Tidak mengkilat Mengkilat banget ya Mari kita lihat bagian bawahnya Bagian bawahnya Ada sedikit material baut yang berubah Kalau gue lihat Di versi 1 Di versi 1 Material baut nya lebih glossy Untuk pengunci pin nya Ini yang versi 2 Malah lebih butek warnanya Tapi gue rasa gak terlalu pengaruh Logo masih sama Tata letak logo Tidak berubah Kita lihat bagian dalamnya Mari kita buka Oke kita lihat Versi 1 Bagian deck dalamnya Seperti di torch Atau dibakar Jadi rada pelangi Baut masih menggunakan Baut minus Versi 1 Di versi 2 Baut minus nya lebih kecil Lebih halus Terus bagian bawah Dasar deck nya ini Sudah tidak Seperti di torch lagi Jadi lebih Lebih rapih Bawahnya Dan terlihat Insulator warna putih Yang memisahkan Antara positif Dan negatif body Lebih terlihat Kalau disini Warna insulator nya Gelap Kalau ini Terang Agak keputihan Ini adalah versi 2 Versi 1 Dan ada Di versi 2 ini Ada perubahan Dimana versi 1 Tidak ada Ukuran Untuk Peletakan Coil Jadi disini Ada Yang sedikit Menonjol Ini untuk Meletakkan Obeng Supaya posisi Coil nya Tidak bergeser Jadi Kemungkinan Mereka Mengaplikasikan Ini Supaya Dapet Rasanya Lebih enak Kemungkinan Gue baru bilang Kemungkinan Kita coba aja Mudah-mudahan Begitu deh Nah Terus Bagian Airflow Airflownya Kalau di versi 1 Dia Eh versi 2 Dia lebih lebar Dibanding versi 1 Kalau dari dalam Ini keliatan banget Kalau tampak dalam Seperti ini Ini terlihat Di versi 2 Dia lebih lebar Airflownya Dibanding Versi 1 Ini versi 2 Ini versi 1 Ini lebih lebar Terus Bagian sealnya Tidak ada perubahan Tidak ada yang signifikan Oke Lekukan ininya Lebih melekuk Gue gak ngerti Cuma buat membedakan aja Yang ini gak terlalu melekuk Ini lebih melekuk Tapi Secara fungsional Kayaknya Gak terlalu Gak terlalu efek lah ya Kalau gue lihat Yang lebih mengefek ini Adalah Airflownya Tata letak airflownya Tapi kalau Gue ngeliat dari sini Arah Arah anginnya pun Arah airflownya pun Tetap lurus Nembak lurus Ke Posisi coil Cuma bedanya Disini Dipasangin ukuran Untuk Memastikan coilnya Berada di posisi yang benar Nah gak usah Berlama-lama lagi Kita akan coba Untuk coiling Gue akan coba coiling Kita tinggalkan versi 1 Karena ini Sampah Menurut gue Kita lanjut ke versi 2 Hari ini gue akan menggunakan Sarkastic coil Ukuran Diameter 3mm Jadi gue pengen Perletakan coilnya ini Pas Ya cuman Karena obeng juga susah menjangkau Mungkin obeng gue jelek kali ya Gue gak ngerti maksudnya Taruh obeng seperti ini Eh tau Mereka menaruh Ukuran Untuk obeng ini Fungsinya untuk Seperti gimana Cara masangnya gue juga Rada ribet Karena Obeng gue ini 2,5 Lalu Lari Lalu Larinya ke 3 3mm Jadi Coilnya tuh cuman berada Di letakan 2,5 Cuman ya cukup Cukup pas lah Gue rasa begini Nah ini gue kunci dulu Gue tahan Ribet juga ya Tapi gak juga sih Ini ngebantu sih sebenarnya Dengan begini ini sangat membantu Jadi bisa nahan Nahan kakinya Jadi kalian butuh Obeng bantuan Untuk Memasang coilnya Supaya Posisi coilnya Tidak kabur-kabur Pastikan Posisi kakinya Tepat Karena nanti Kalau misalnya Sampai Posisi coilnya Salah lagi Terus Rasanya Tidak sesuai Ekspektasi kita Ntar gue disalahin lagi Sepertinya udah bagus Lurus nih Gue lurusin dulu Intinya pastikan Pada saat Nyolok obeng Ini Posisinya pas Pas di Dudukan Bautnya Eh dudukan Positioning Coil Nah udah pas nih Pas ya Lurus ya Jadi Gak salah nih ya Dan dia juga Naronya gak diturunin Gak dinaikin Gue gak ngerti Karena decknya terlalu tinggi Menurut gue Dan posisi Airflownya ini Kalau kita lihat Posisi Airflownya ini Itu Lurus Tepat Di bawah Coil Jadi Angin yang akan masuk Itu akan berada Di bawah Coil Bukan di tengah-tengah Coil Jadi di bawah Coil Sementara Rongga Di sini Cukup lebar Tapi nanti Akan ditutup oleh Kapas lagi Pin minta Baterai sih Di atas Bapak yang hitam Kita potong kakinya Agak susah ya Motong kakinya Karena posisinya Di sebelah sini Jadi Satu-satunya jalan Supaya Tidak terkena Capnya Kita tekuk saja Jadi Coilnya kita tekuk Tekuk ke atas saja Kita coba firing Kita set up Coilnya dulu Dapat 0.19 Dapat 0.19 0.19 Pastikan Coil kalian tidak bergerak Pada posisinya Biar tidak salah Tidak salah lagi Nanti kalau Coilnya bergeser Yang salah Disalahin Pemasangannya Lagi Gue yakin Gue yakin Kalian pasti Tidak sabaran Tidak sabaran Tidak sabaran Tidak sabaran Tidak sabaran Oke, pastikan menyala sempurna Oke, udah bagus ya Tidak ada hotspot Hari ini gue akan menggunakan Kapas swag Yang supreme Beberapa hari terakhir gue udah menggunakan Swag ini Kapasnya cukup enak Dan tidak Tidak gampang terbakar atau Tidak gampang putus Jangan di belah dua untuk kapasnya Karena kalau di belah dua Tidak akan cukup Tebal Nah, ini cukup nih kayaknya Jadi, dibuangnya Setengah atau seperempat Jangan juga Dan 그래도 Jangan jaman Makan Kurang lebih seperti ini Kelihatan enggak? Oke, kurang lebih seperti ini Kita tekuk dalam Pastikan posisi kapas kalian tidak menutupi lubang air flow-nya Nanti air flow tersumbat Alasan gara-gara air flow-nya, gara-gara kapasnya nih Kapasnya nyumbat Nah, kurang lebih seperti ini Posisi kapas bagian dalam Samping Dari sini juga kelihatan Air flow-nya Coil-nya, posisi coil-nya Sudah Selamat datang,egi Terima kasih.